hai 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 tadi kita udah sampai di basic structure ya baik basic structure Hai ya sekarang kita coba lain Hai basic structure Oke kita sudah membuat basic structure disini seperti udah sesuai dengan di slide Oke sekarang kita coba ke application package nah Hai di sini di application package ini ada namanya kan konstruktor namanya inti.py nah kita coba bikin ini ini inti.py nya ini inti.py dan sini konstruktor buat menginisiasi aplikasi ya di sini kayak inisiasi bostrap mail moment sama DB ini lokasinya di sini Hai gitu Hai deh coba kita langsung nih bikin buat buat Hai ini sebenarnya nanti dulu deh deh kita komen nih Hai adangnya Hai kita buat di sini Hai teh ini kita komen-komen di sini masih ada ini ada permasalahan nih ini ada beberapa yang enggak bisa nah disini kesempatan kita butuh requirement nah requirement sini tadi butuh requirement nah sebenarnya kita bisa bikin requirement itu sendiri ya rekenmento sendiri ya rekenmento seperti ini nih ini namanya library yang dibutuhkan buat menjalankan source code aplikasi kita library lagi tuh kayak kita perlu ini pt install al-blah semangat banyak kan memangkan pp install nah kita Hai kita cukup menggunakan ini nanti langsung bisa kita install install semuanya tapi bagusnya kita supaya lebih valid itu kita menggunakan yang project kita kemarin itu ada namanya perintah Hai buat eh Hai buat dapetin reklamensya Hai nanya pakai ini pipip ini bagusnya Hai teteh selesai nv-slash-bin-slash-activate Hai source Hai okeh sekarang kita coba hai 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 eh ini hai 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 terminal hai 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 meneh WNV nih kita langsung aja nih langsung aja kita bikin nih kita bikin fisnya programnya hai hai oke ini udah dapet rekamannya ini apa aja deh yang perlu diinstal nih kita kopi kita kopi ke flashweb oke sini nah jadi kita kalau sudah dapat programnya kita tinggal ini tinggal PP install nih jadi kita nggak perlu namanya tuh install satu-satu ya waktu itu waktu dulu kan pernah install dulu install flash seperti itu kan yang potential flash bin flash macam-macam dan tetep Cukup ini aja kita hai 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 selamat menikmati 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 Hai modelnya Hai nih model Hai nih yang kita buat kemarin nih ini kan ada role yang ini tabel name yang kita buat kemarin nih hai 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 teh ini kita coba jalankan hai hai plus 4 Oh ini plus nih ini nih ngacau nih Hai cara memperbaikinya tuh ada di ini ya di Hai diapa tuh di present di yang kemarin dah di bumi kita kemarin itu di database kita belajar memperbaikinya hai 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 nih Ayo kita cari kita coba lihat nih eventnya Hai live play script Hai melihat pay ini kita ganti Jadi apa ya nih jadi Hey hai 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 oh hai 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 teh kita coba hai hai oke seharusnya ini udah bisa nih nih Hai udah bisa nih jalaninnya hai 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 oke udah bisa enggak ada error lagi hai oke kita coba deh Hai kira-kira mencoba sudah jadi kita disini di minute paynya ini udah kita bikin perintah ada yang namanya sel ada yang db nah kalau yang sel ini yang seperti kemarin kayak fungsinya itu buat kayak kayak apa tuh kayak buat ngelola aplikasinya create database user role ini di sini kalau untuk untuk upgrade db-nya di sini migrate command-comment jadi kita kalau kita ada perubahan tadi kemarin tuh tadi kan kolomnya nggak unix nah sebenarnya kita cukup ini cukup ah menggunakan ini nanti Hai namanya itu upgrade nanti lebih upgrade nah Hai seperti ini python minute by db-upgrade pakai ini Hai mengatakan ini aja Hai langsung hai 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 file migration Oh migration hai 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 sini nggak ada ini Hai Oke ternyata nggak ada sini hai 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 hentikan pilih pai Oh ini dibuat dari ini Oke kita coba dulu nih kita kemarin tuh untuk bikin migrat script itu pakainya tuh hai 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 ya bukan ini ya yang kemarin itu tuh pakai Hai jadi jadi di kursus kita ini ya ada saling berhubungan ya sama dengan kursus kita kemarin Hai saling berhubungan sih enggak bisa saling terlepas ya di sini kita lihat dulu nih migratnya hai 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 apa ya Oh ya Eh my god nih hai 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 Ayo kita dulu ini kita sebelum ini ini ya perlu ini dulu Oke sudah ini ini dibuat sudah ini baru kita bikin Hai aslinya my grab ini telemigration ya aslinya aslinya asli asli hai 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 eh migrate ini timin emi ini dia migrasion Hai netial migration hai oke barulah kita bisa pakai yang namanya ya lebih upgrade nah sini udah terbuat ya sekilanya ya Oke sekarang kita coba nih hai 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 unit tes keh unit tes nah oke, sekarang kita coba apa itu kalau kita punya aplikasi kan perlu dites salah satu testnya kita menggunakan dengan unit test unit test ini kita coba disini jadi test ini konstruktornya kita pakai dulu konstruktornya ini ini testnya jadi test konstruktornya kita bikin terus test basicnya eh ini konstruktornya kosong test basicnya, test basic itu test basic.py terus ini kita copy oke, ini sudah kita buat nih testnya jadi testnya itu itu pas testing itu nanti ini akan sebelum ngetest dia akan create all dulu DB nya DB nya akan create all dulu sudah create all nanti oke semua ini cc-nya di remove dihapus semua nanti celur tablenya itu baru testing ini apakah aplikasinya aplikasinya ketemu kalau ada di sini kita lihat oke disini ya tesnya macam-macam ya ada tes app exist sama tes HP is testing nah kita bikin di manage manajepainya kita test sebenarnya manajepainya enggak sih nggak ada ya ya kita coba eh kita bikin depth testnya depth test abang ini oke ini sudah kita buat nih inisialnya jadi unit test test loader test loader dia ke test ke folder test unit test loader ke test ya benar ke test nanti nanti apa aja itu tesnya ini tes app exist tes app testing kita coba langsung jalankan python manajepain test oke gitu oke ini udah oke nih ini chart testingnya tesis dijual jualan app konflik testing oke ada sini testing konflik testing testing konflik ya udah Apakah ketemu konfliknya terus ini kalau misalnya app yang gak ketemu maka dia akan false ternyata appnya ketemu ada kalau asset true ini jadi error karena aplikasinya ada salah satunya itu gagal ini tersebut access file tersebut setting oke selesai ini access false oke ini ini testing ini oke sampai sini ada ada montanya gak oke nah ini database upgrade tadi ya kita nge-nge-nge-nge-databes disini oke ini upgrade jadi tadi kan tadi kan si tadi kan apa kan ini ya pakai drop all ya nah kalau ini kalau kita ngubah kolom cukup gini aja tadi ya ini upgrade untuk database jadi kita gak perlu lagi namanya itu drop all lagi langsung oke nah kemarin kan kita bikin password ya bikin password ya nah itu kan password ketahuan banget ya apa tuh passwordnya itu hardcode tuh jadi kalau orang lihat password kita tuh ya otomatis orang bisa tahu password kita nah seharusnya password itu standarisasinya itu itu ini diencrypt password itu diencrypt password ini nah contohnya sini password encryptnya nih nah ini password hash ini diencrypt diencrypt nih kolom dihashing kalau hashing itu diencrypt password oke kita cari ini resource code nya disini gak ada juga disini oh ini ada nih nih pasus hashing nih jadi di model pi kita tambahin library buat password hashing library pi kita tambahin namanya kita tambahin library ini atau memakai password hashing kita perlu install namanya ini library nya web security oke setelah itu kita tambahin password hash password hash di user model di user jadi kita bikin ini password hash kolom kolom password hash kita bikin kita bikin propertinya kita bikin ini di password ini terus nih generate has password fungsinya ada juga yang itu verify password untuk verifikasi password hash oke setelah itu kita udah bikin coba kita melakukan hash hash lakukan hash diton python manage py.cell oke sekarang kita coba ini use u sambil dengan user terus us password kita set jadi get word password get nah kita coba langsung nih langsung hash maksudnya nih jadi kita masukin password langsung ke kolom password ini sebenarnya gak ada kolom password cuma nanti dari fungsi password ini kita kesini kesini nanti fungsinya akan bikin sendiri generate hash akan mengassign variable password kita ini kesini yang sudah jadi generate hash nah gini password kita kan di terencrypt kan password kita gitu oke coba kita cek apakah kita verify apakah 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 benar cat password nya benar cat jt dimasukin cat kalau terus ngecek apakah password kita doc salah false gitu kita coba juga nih kita bikin ke user 2 ini ini object user u2 password itu sama dengan cat u2 password hash coba kita lihat nih password ingrip nya gitu ya gitu paling gini sih gak jawab betta tapi terlihat ya disini password nya itu cat tapi masing-masing hashing nya beda nilai nya jadi jadi setiap setiap sesion atau waktu itu selalu selalu berubah walaupun password nya sama ini konsep nya makanya seperti itunya lumayan kuat ini oke sekarang auto authentication authentication wah ini belum jelas ya oke ini kira kita bikin untuk bikin authentication ini authentication ini untuk kita buat login ya login login ke misalnya kita login web itu kan ada fungsi login nya kalau Facebook ada user password kita mau bikin itu oke kita bikin structure nya untuk autentikasi itu ada di folder di out oke gini biar gak terlalu lama kita cek aja source code ini ini dotpay nya kita masukin internet bapai hpp ini bukan ini 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 unit dotpay ini buat constructor ya itu sebelum kita manggai ini contohnya sebelum kita manggil views itu pasti dia manggil ini dulu unit dotpay ini constructor oke setelah itu kita lihat sudah nipay tab grid ke app .init.py ini dia definisikan grid dev grid .init.pd 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 app ini kita insert nih register blueprint out kita yang kita bikin nih yang ini kita bikin nih eh bentar di bawah sini salah oke gini terus out oke setelah itu terus di app out .view .py kita bikin juga ah . . . hai 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 oke jadi gini kita coba Hai cannot import name-mine app.mine ok oh Hai loh titik mainnya nggak ada nih hai 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 sini channel ini main mainnya nggak ada nih import main perlu kita cekan ini ini kayaknya ada yang kurang nih Hai ah beset Hai menutupnya mana nih hai 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 kokos kosong pandesan kosong nih app main nih blubetnya hai 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 jangan ke import name send mail app.email Oh ini banyak lagi nih Hai views.py views.py app main ini kita komentar dulu disana enggak belum kita pakai dulu ini ini kita komen kita komen dulu nih soalnya belum dipakai hai 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 the name form tf-forms ini banyak juga nendara hai 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 model-model-model-model import user hai 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 mempunyai belum ada dengan penda-penda belum lengkap cara ini belum lengkap sebenarnya kita cari nih from stoppike ini hai 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 Oke udah masuk Ayo kita masuk localhost 5.000 Hai template not found index.html Hai masih banyaknya Hai haa pp Hai indeks.html kita masukin dulu semuanya Hai haa indeks.html Hai 404 Hai ini kosong Hai 404 Hai kanan-kata sepatu HTML Hai 505.html Hai perhatian sepatu HTML 505.html Terus base.atml Sebenarnya ada perubahan Base.atml kita ambil Copy Setulah base.atml.index.atml Detection.atml kosong Kita coba jalankan Tadi kita bikin Apa tuh Di manage.py Route nya tuh Bukan manage.py Apa tuh Jadi di Oh ini Ini misalnya Ini kan udah ke app App sudah ke app Di mana app nya tuh Lokasinya tuh Di sini Lokasi app itu Yang udah kita set di flashconvix ya Flashconvix Di sini App nya tuh App nya tuh App nya tuh App nya tuh From app 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 nya di sini Nah ini Init.p nya di sini Nah ini udah kita set Lokasi out tuh di sini Lokasinya search out Nah Search out ini Kita udah bikin Nambah nya tuh Nambah nya tuh Apa tuh View nya tuh Search login Jadi kalau kita mau Ke login nya itu Kita Ngelewatin ini dulu Namanya tuh Eh Emang ada dia App Init.py App App Init.py Bukan ini Saya salah di sini Nih Search out Lalu Search login Seperti ini Gitu Kita coba Aneh Login.html Kita copy dulu Nih Templates Out Login.html Nah Kita coba Buka Tadi kan Plus out Lewat Lewat Terus Login Seperti ini Oh Login nya Belum ini Nih Nih Oke Seperti ini Terus login Kenapa 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 template nya Ngarah ke sini Out Login Kode 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 Framework Framework Yang terstruktur Untuk Plus Jadi Kalau kita Ngoding Tidak terlalu Tidak terlalu Berantakan Misalnya Kita mau Test Lokasinya Disini Terus Misalnya Kita mau Migration Database Lokasinya Migration Nah Misalnya Kalau kita Mau Untuk Bikin template Disini Bikin view nya Untuk yang Autentikasi Untuk yang Program utamanya Seperti Form nya Disini Vue nya Disini Lokasinya Jadi Nanti kan Ini Class Platform Nanti kan Banyak Form Form nya Apa Ada Disini Nanti Vue Routing Ini Di sini Vue Kebetulan Untuk Autentikasi Horses Buat Login Fungsinya Dikhususkan Buat Security Nah Kebanyakan Template Kalau Yang Ya Struktur Bentuknya Tidak Jauh Beda Dari Ini Mau PHP Python Eh Dan Apa Tuh Tempat lain lah Pemok lain lah Kayak framework API Code Igniter Para Rafael Kayak gini juga sih Eh Ada yang mutanya Kak Lagi Dan Kita Lebih Cara Bagaimana Cara Membuat Struktur Web Yang Friendly Yang Friendly Kalau Saya Lihat Ini Lumayan Rapi Struktur Kodenya Itu Ya Paling Kalau Sudah Kita Kertas Nanti Ini Ya Nanti Si Source Code Saya Kirim Ini Nanti Alpha Ini Ya Coba Implementasi Coding Yang kemarin Yang password Manager Ke Struktur Kode Baru Implementasi Jadi Tinggal Disesuaikan Aja Nah Nanti Lokasi Templatenya Disini Nanti Terus Kalau Workform Nanti Disini Terus Yang Roll Model Disini Model Nah Kemarin Kan Pake Class User Kalau Bisa Sesuai Kita Kemarin Mungkin Cocoknya Kelu Nama Class Kelasnya Itu Apa Ya Master password lah Kelasnya Disini Jangan ini Sih Jadi kan ini kan Master password Nah Tabel namanya kan Master password Nah Tabel namanya Begitu Jadi agak ini Biar Ini kalau bisa Antara nama ini Sama ini Jangan terlalu Jauh Namanya Ya kayak gini MP apa Namanya tuh MP Misalnya kan Yang mewakili Atau M password Yang gini kan Yang Gak terlalu Jawab Nah Istilah itu Dengan Tahunnya Kelas ini Kita Ini Tau nama asli Nama tabelnya Disini Gitu Oke Terus Nah Kemarin kan Ini ya passwordnya Masih Ini ya Masih kelihatan Ya gitu ya Kelihatan di database Nah nanti Implementasi password Hashing Implementasi Pasu hashing Pasu hashing Pasu hashing Tadi kan ada Disini Implementasi Ya Ini Implementasi Nah Sudah itu Sudah itu Nah Ini kita bikin Fungsi view nya Nah Nanti kan Sudah Sudah submit tuh Kemarin Kemarin Submit Belum ya Submit Baru via Commandrom Ya Kalau bisa Fungsi Submit 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 Sudah itu Fungsi view Ini opsional sih Kalau yang ini Fungsi view semua data All data All data Maser password ini opsional paling segini dulu ya nanti source code sama slide presentasi nanti saya kirimkan segera setelah ini paling presentasi dulu untuk source code nanti saya upload ke Google Drive ke Google Drive oke paling segini dulu ya oke selamat sore oke makasih ya oke